iya masalah ini pak bukas pembenturan orang bukas dipukulin orang kepala nya ini-ini jadi kayak apa udah hilang semua ya kayak ga ada kurang ngomonginnya pernah bojol dipukul kan dikroyok, berapa orang tuh pang oh anak pang oh iya ini cerita lagi ini jadi ini ketabrak 2 bulan yang lalu ditabrak motor, kakinya patah nah ini seperti apa pak ceritanya nih, patah ini tau ga bapak? di bawah Hermina terus? oh 2 minggu ditaruh lagi kesini? oh gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di detik asa salam sehat selaras jiwa dan raga yah teman-teman ini sekarang kita berada di daerah pasar ciruas tepatnya nih di depan toko emas pulau indah disini kami melihat seorang ODGC tubuhnya sangat mengerikan setelah kami tanya-tanya sama warga ternyata ini ODGC pas ketabrak kecelakaan lalu ditabrak sama motor ya ya ditabrak motor sampai kakinya patah patah yang mana yang kanan ya ya yang ini nah ini patah kakinya nih nah ini ditabrak itu 2 bulan yang lalu nah sekarang kita langsung aja ngobrol sama dia kita tanya-tanya dia dari mana mudah-mudahan ini terungkap siapa dia dari mana mudah-mudahan ini bisa keluarganya tahu kondisi dia sekarang oke ya pak perkenalkan 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 saya Asrir dari Detik Asa siapa namanya? siapa? jeki namanya jeki jeki itu apa bacaannya? namanya siapa tadi? brojol namanya siapa? namanya siapa? brojol 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 orang mana? Cirebon orang Cirebon Cirebonnya nah sekarang jelasin ya Cirebonnya dimana? coba dijelasin dulu Cirebonnya dimana? enggak alamat di Cirebonnya coba alamat di Cirebonnya dimana? mau pulang enggak? mau pulang bener? ke Cirebon dijelasin dulu alamat di Cirebonnya dimana? gimana? mau pulang enggak? mau? mau orang tua masih ada? masih? siapa nama ibu? nama ibunya siapa? nama ibunya brojol siapa? coba jelasin dulu nama ibunya brojol siapa? siapa? siapa nama ibunya? siapa? nama bapak? siapa nama bapaknya? udah makan belum? mau makan? kita kasih makan dulu aja ya ya kita lupa mending kita kasih makan dulu aja minum loh nih bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim jadi bikin makan dulu nanti kita tanya semencisini sama orang mbak ini tidurnya dimana? gak, aku aku biar biasanya emang gak disini oh biasanya gak disini, sejak kapan disini nih? sejak kapan disini nih? sejak kapan disini? sejak dia patah oh sejak dia patah tidurnya disini? iya tapi kalo tau dia pindah kok malam pindah? makannya dimana nih? gak tau? dikasih-kasih orang ya? oh iya, oke deh makasih ya jadi ini brojol namanya brojol tadi kita sempat nanya sama warga tadi ada warga yang ngomong ke kita bahwa brojol ini berada di pasar ciruas ini sudah semenjak umur 12 tahun jadi semenjak umur 12 tahun dia ini udah disini udah di pasar ciruas sebelum pasar ini rame dia sudah disini sampai sekarang ya habisin makannya aromanya ini sangat menyengat nah kemungkinan ini di BAB di celana jadi dia ini gak bisa jalan gak bisa jalan jadi habis ketabrak habis ketabrak motor kakinya patah kakinya patah nah jadi dia kayak gini-gini aja karena jalan-jalannya ngengsor ngengsor gitu tapi nanti untuk lebih jelasnya nanti kita tanya sama warga yang lebih tahu tentang kronologis seperti apa ketabraknya dan dibawa berobat kemana gitu nanti kita tanya sekarang kita fokus mengurus dia aja dulu sekarang kita potong rambut ya hmm potong jangkotnya taruh sampahnya sini selamat menikmati ya ya teman-teman tadi kita lagi ngurus Bapak Brojol ini tiba-tiba datang Bapak Pak Darmaji Pak siapa? Pak Darmaji Pak Darmaji dari Posek Ciruas Pak dari Posek Ciruas Bapak Darmaji jadi Bapak di ini ya di Posek sini ya Posek Ciruas dari Satlantas dari Satlantas Posek Ciruas nah Alhamdulillah Bapak ini ini banget peduli banget nyamperin kita kemudian nanya-nanya kemudian ngebantuin nah kemudian beliau nyariin air di saat-saat kita kebingungan cari air nih datanglah Bapak minta air nih ke depan Alhamdulillah nih dapat Pak ya ini kita bersyukur banget nih tadinya kita bingung mau mandiin ini nah dengan berkat bantuan Bapak kita dapat air kita mandiin ya iya turun dong turun turun enggak usah nanti nanti oh ada duit taruh dulu duitnya itu dari orang Pak oh iya ini juga boleh dua ribu dua ribu dua ribu oh iya terima kasih terima kasih selamat menikmati ya teman-teman ini dengan ketulusan Bapak membantuin membeliin celana ini udah kita kasih uang beli celana dulu Alhamdulillah teman-teman ini banyak yang ngikutin padang bantu semua ini Alhamdulillah nih dikasih air dari toko emas ini baik banget selamat menikmati selamat menikmati Rudy dua ribu nah nah sekarang kita tanya lagi ya terminip ya nanti jujur sama saya nama aslinya siapa? tau nama aslinya siapa? jeki bener brojol 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 aslinya dari mana? si Rebon si Rebon si Rebonnya dimana? eh tau nama bapaknya siapa? nama bapak? nama orang tua laki-laki? jeki nama orang tua laki-laki? siapa? nama bapaknya? nama ayahnya siapa? siapa? coba yang jelas inget yang inget bapaknya namanya siapa? jeki alamatnya kampung mana nanti dilacak sama bapak ini iya pas iya pas ini ya? iya alamatnya dari sini naik apa? mobilnya Cirebon turun dimana? turunnya dimana? Cirebonnya dimana Joel? Cirebonnya turunnya dimana? di mana Cirebonnya? di mana Cirebonnya? di mana Cirebonnya? nggak tau tau masing ada kah bapaknya yang teroncok? tau punya adek ga? siapa nama adeknya? ha? nama adeknya siapa? yang kecil di bawah tau iya punya adek? nih kita ga bisa mengungkap identitasnya ini susah ya iya masalah ini pak bukas kebenturan orang bukas dipukulin orang kepalanya ini iya jadi kayak apa udah hilang semua ya kayaknya ada kurang ngomonginnya setelah sih bukan emang ngomongin baik 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 sekali susah aja jadi bukas dipukulin sama orang cuman bapak sengit sama dia ini sengit sama dia dipukulin ditoyokin setiap orang makanya oh pernah bukas dipukul kan dikroyok berapa orang tuh? pang ha? tuh anak pang pak oh anak pang kenapa dipukulin? kenapa? oh udah ambil duitnya kasian amat ya kayak rana-rana pulang pak ngomongannya jadi hilang gitu pak coba sekali lagi ya nama orang tua lagi lagi nama ayahnya siapa? ayah ayah iya siapa? ayah bro jol ayah iya siapa namanya? tau? nama ibu nama ibunya siapa? siapa nama ibunya? ayo iya kan video ayo iya kan video nah teman-teman ini nanti kita coba nanti telusuri di Cirebon nanti kita apa namanya? iya nanti kita share di uji baik kita ke Cirebon nanti di lacak di terminal aja terminal iya nanti di ini nanti kita dari internet pak nanti kita posting ini videonya nanti mudah-mudahan ada yang mengenali ada yang tau gak ininya nomor atau alamatnya pak? siapa tau ya siapa tau nya itu mobil arimbi aja Cirebon ada tau oh arimbi iya arimbi Cirebon arimbi Cirebon tau ya? udah tanya si buat arimbi hmm soalnya kalo ngeliat di blogel tuh ngasih ini ngasih uang baju jangan dikotorin dari bapak ini yang beliin kaos dari bapak ini oh iya tau gua lagi pak hehehe jangan tau iya jangan dikotorin nanti disini lagi sayang gak boleh kotor-kotor yang lain bau bajunya sama padar maji dikasih iya iya jangan tiduran ubin blok aja hehehe iya alhamdulillah ini brojol sudah bersih ini oh iya ini cerita lagi ini jadi ini ketabrak 2 bulan yang lalu ditabrak motor kakinya patah nah ini seperti apa pak? ceritanya nih patah ini tau gak bapak? kan langsung dibawa ke Hermina dibawa ke Hermina terus? udah cepat 2 minggu baru disini oh 2 minggu ditaruh lagi kesini oh gitu oh iya jadi memang sempat dibawa oleh warga ke rumah sakit oh sama penabrak ya dibawa sama penabrak ke rumah sakit Hermina sempat dirawat pak? sempat dirawat 2 minggu nah setelah 2 minggu karena ini tidak punya keluarga kemudian ditaruh lagi kesini ke jalan nah kita berlampar lagi lah disini di pasar ciruas ya ini Alhamdulillah ini sudah sudah kita bersihkan sudah kita potong rambutnya potong kuku dan kita mandikan dan ini sebenarnya nih tadi awalnya kita bingung mau mandiin dimana karena ini daerah pertokohan di daerah pasar dan ini di depan toko emas toko emas paten di ciruas nah Alhamdulillah berkat Bapak Darmaji kita di di fasilitasi untuk untuk air ya pak ya kita ngambil air minta air dari toko emas ini iya nah dari toko emas ini Alhamdulillah juga membantu ada tanggapan yang sangat baik dan dibantu juga oleh Bapak tukang parkir Pak Endi oh Bapak Endi Bapak Endi tukang parkir di daerah ciruas di depan Pulau Indah nah bagi teman-teman yang mengenali wajah Bapak Brojol ini inilah wajah Bapak Brojol semoga semoga ada yang mengenali jika anda mengenali harap hubungi kami atau chat di kolom komentar atau WA kami yang sudah tertera di kolom deskripsi silahkan hubungi kami karena kasian konon ceritanya Bapak Brojol ini sudah berada di pasar ciruas ini semenjak umur 12 tahun jadi memang sudah lama sekali berada di pasar ini sudah semenjak umur 12 tahun jadi beliau ini orang Cirebon masih ada keluarganya hanya saja kita tidak tahu ini keberadaan keluarganya di mana mudah-mudahan nanti ada yang mengenali dan jika mengenali dan jika menghendaki keluarganya nanti kita atur kesepakatan apakah kita yang mengantar ataupun keluarganya yang menyebut ke sini oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak saya mau tanya ya Bapak kenal Brojol Pak Brojol? ya oh si Brojol ya katanya Bapak banyak tahu tentang Brojol ada apa itu Pak? tadi ini udah kita bersihin udah kita mandiin ya nah kita mau cari alamatnya Bapak tahu sisilah dia? nggak tahu denger-dengar sih katanya si si Brojol Brojol yang orang gila itu iya wah denger-dengar sih orang Cerebon betul alamat maksudnya alamat Cerebon ya daerahnya didapat daerah Arjawi Nangun pasar Arjawi Nangun tuh Pak Pasar Arjawi Nangun iya orang tuanya dari situ atau iya dari situ nanti tanya aja dari situ dari dulu tuh ya kan si Brojol itu dari apa sebelum ada tol itu ada tol tol mana? si Brojol udah ada di sini kata orang sini jadi udah lama sekali ya iya nggak lama sekali saya kan apa kita berjalan sekitar 12 tahun kurang ibaratnya iya jadi dulunya katanya ikut ke kubil bis ikut bis terus aku kata kenapa itu sampe begitu terus error orang sini error jadi nggak begitu oh gitu nah coba sekarang bapak jelaskan lagi nama kampungnya apa itu cuma apa kampung desanya saya nggak hafal orang tuanya belum tahu juga iya 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 apa orang tuanya pernah kesini orang tuanya terus diajak ke Cirobon lagi nggak mau itu kapan itu pak kapan itu kejadiannya udah puluhan tahun nah semenjak itu udah nggak pernah lagi orang tuanya datang pak makasih pak ya ya Pak Makasih abone ol